Dikatakan Fikri Ihsani, keberadaan homebase ini rencananya akan direalisasikan dalam waktu dekat di gedung kesenian maupun Pakansari. Nantinya para atlet biliar Kabupaten Bogor bisa memusatkan latihannya di satu tempat. Terlebih saat ini, Popsi juga terus memantapkan program pembinaannya sebagai kesiapan BK Por Prof Jabat. Jika tidak ada aral melintang, pengurus Popsi juga akan menggelar event berskala nasional untuk memerbutkan Piala Bupati Bogor. Turnamen ini diharapkan bisa menjawab keresahan para atlet selama masa pandemi COVID-19. Tingkat nasional bukan hanya tingkat Piala Kabupaten Bogor, tapi tingkat nasional. Dia adalah atlet se-Indonesia pasti akan turun ke Piala Kabupaten Bogor. Kita harapkan turnamen ini bukan hanya menjawab keresahan para atlet di Indonesia yang karena pandemi ini kan mereka tidak bisa ikut turnamen dan lain sebagainya. Mereka sudah gatal, mereka ingin bermain ya, walaupun beberapa kemarin di Jogja, eh di Jogja pending ya, Jogja pending, kemarin di Bali. Kita akan ulang di Kabupaten Bogor. Dan harapannya itu, bibit lokal dan potensi lokal kita bisa bermain di sana dan sebagai ajak latihan ya menuju BK Por Da. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, CV Alvi Adria melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.